Usai pencoblosan, harga bahan sembako yang ada di pasar tradisional di kota Pontianak naik drastis. Salah satunya harga beras premium, medium, dan minyak kemasan. Kenaikan harga barang ini sudah berlangsung lebih dari satu minggu, sehingga banyak minat konsumen yang membeli kebutuhan sembako harus dikurangi. Salah seorang pedagang sembako pasar pelamboyan Pontianak, Tommy mengatakan, biasanya konsumen membeli perkarung untuk sebulan, namun karena harga naik, konsumen membeli hanya sebatas untuk kebutuhan per hari saja. Kenaikan harga beras dari Rp14.000 per kilogramnya naik menjadi Rp18.000 per kilogramnya, sementara minyak goreng rata-rata naik Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogramnya. Kok gimana kok untuk harga beras di toko sendiri kok? Untuk beras sih swasta yang naik berat nih, kalau untuk yang pemerintah sih masih tetap aman, stoknya pun aman. Oke, kenaikan itu harganya dari kisaran berapa? Kalau dari awal tahun sih dari Rp14.000 naik sampai Rp17.000, Rp18.000 sekarang. Itu jenisnya berasnya beras apa aja? Beras premium, medium, semua naik. Kalau yang dari swasta ya. Dari segi penjualan itu ada keluhan nggak dari pedagang? Melambat lah, karena kondisi kan biasanya orang beli perkarung, mungkin sekarang beli pas-pas, besoknya lagi baru beli kan gitu. Kebutuhan ini naik banyak. Selain beras itu kok, apa aja gue ini? Beras, minyak, minyak kemasan 1 liter naik sampai seribuan. Rp1.100, Rp1.200. Yang lain sih masih tetap stabil sih. Kok apa sih kok informasinya kok sampai dikenakan harga itu? Kalau untuk beras dengar-dengar kan, emang stok bahan baku kurang. Panen banyak yang gagal. Itu aja sih. Tommy menambahkan pemerintah harus turun tangan dalam menyelesaikan kenaikan harga sembako. Dari Pontianak, UUN Junior, Ainyus, melaporkan. Dari Pontianak, UUN Junior, Ainyus, melaporkan.